Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pada kesempatan ini saya akan membahas masalah selang Selang yang dipakai untuk ship-to-ship transfer Namun sebelum kita mulai pembahasan sharing singkat masalah selang ini Dimelakukan sub Baiklah kita mulai pembahasan pertama Berkaitan dengan selang untuk ship-to-ship transfer Selang tidak selamanya bisa dipakai di atas kapal Selang mempunyai batas waktu pemakaian Selang mempunyai tingkat kerusakan tertentu Sehingga selang kalau sudah mengalami kerusakan Deformasi ya Ada cat-cat-cat terdikit ya Maka selang itu tidak boleh dipakai Nah ini yang akan kami jelaskan Kapan selang itu akan ditarik Untuk kapal tanker tersebut Lalu apa kriteria selang itu tidak boleh dipakai lagi Untuk keperluan ship-to-ship Kriteria yang pertama adalah Bila kita selaku Person incas di dalam pelaksanaan ship-to-ship transfer Atau pihak penyedia jasa layanan ship-to-ship transfer Bila melihat satu selang Itu biasanya panjang Dan kita harus periksa Sebelum kita gunakan Kita periksa apakah ada cacat-cacat Di seluruh selang itu Perubahan selang itu Bila terjadi secara visual Pemeriksaan kita secara visual Terjadi cacat Maka Tidak ada kata lain Bawah selang Untuk ship-to-ship itu Kita minggirkan Lalu bagaimana cara mendeteksi Kalau selang itu Sudah tidak bisa dipakai lagi Yang pertama kita harus membaca Data yang tertulis di dalam Selang tersebut Biasanya selang tersebut Tertulis diameter Daripada host Host diameter Dan kita ukur Apakah host diameter ini sama Masih sama dengan yang tertera di situ Dari arah vertikal Area horizontal Maupun arah Beberapa arah sekelilingnya Kita harus ukur semua Bila terjadi deformasi Diameter daripada Selang Maka selang tersebut Tidak bisa kita Pergunakan Berikutnya Selang itu Dalam pelaksanaan Pemakiannya Kadang-kadang mengalami Pending Mengalami penekuan Tidak selalu lurus Tapi selang itu Kadang-kadang Menurun Sampai ke laut Kemudian Masuk ke manifold Manifol Sampai ke Manifol kapal A Atau kapal B Dan ini ada bendingnya Ada Tekuannya Bawah juga ada tekuannya Sehingga Ada bending 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 ini Kalau berlebihan Tekuknya Terlalu berlebihan Maka ini Disebut Ting-ting Atau Bahasa Inggrisnya Yang lebih Umum Namanya Overbending Terjadi Overbending Terlalu Menekuk Nah Overbending ini Kalau sudah terlalu menekuk Maka Ini secara Visual Tidak bisa Kita Pakai kembali Jadi Terjadinya King-king Atau Overbending ini Mengakibatkan Selang harus Diminggirkan Ditarik dari Peridaran Tidak boleh Dipakai Lagi Konstruksi Daripada selang Itu Ada semacam Kumparan Di dalamnya Itu Namanya Tulangan Tulangannya Itu Bila ini Dipakai Terus-menerus Mengalami Fatih Karena Ada Kapal Mengalami Penturan Ya Namun Ada Fendernya Kemudian Kapal Mengalami Pergerakan Gara-gara Gelombang Atau Gara-gara Perbedaan Freeboard Atau Angin Dan sebagainya Sehingga Mengakibatkan Pulangan Yang ada Di dalam Selang Tersebut Mengalami Kerusakan Bila tulangan Yang ada Di dalam Selang Ini Kelihatan Secara Visual Mengalami Kerusakan Maka Selang Tersebut Tidak Boleh Dipakai Kembali Bila Proses Visual Inspection Kita Lakukan Namun Kita Tidak Bisa Mendeteksi Adanya Cacat Ya Secara Visual Secara Kasat Mata Dan Selang Itu Sudah Dipakai Oleh Kapal Tanker Dalam Kurung Waktu Yang Cukup Lama Bisa Berkonsultasi Dengan Pabrik Pembuat Oleh Karena Itu Pentingnya Selang Itu Tercantum Nama Pabrik Pembuatnya Di Kantor Kapal Juga Harus Ada Selang Itu Manufacturnya Siapa Contact Pressernya Siapa Itu Harus Ada Kenapa Hal ini Dipakai Sebagai Komunikasi Untuk Konsultasi Apakah Selang Tersebut Masih Bisa Dipakai Atau Tidak Bila Kita Melihat Selang Yang Sedang Dipakai Kan Kemudian Kita Menemukan Ada Indikator Pengeja Tekanan Pada Selang Tersebut Melebihi Daripada Yang Tertera Di Dalam Identifikasi Selang Tersebut Tekanan Ucinya Tekanannya Lebih Daripada Tekanan Maksimum Maka Segera Hentikan Selang Tersebut Sudah Tidak Bisa Dipakai Kembali Yang Berikutnya Bahwa Meskipun Selang Itu Didesign Dirancang Dibangun Dibuat Oleh Fabrik Pembuat Selang Dengan Kekuatan Yang Cukup Dia Sudah Memenuhi Ketunduan OEC IMF Dia Memenuhi Memenuhi Standar Daripada Standar Internasional Kemudian Karena Cara Penangamannya Yang Salah Maka Selang Tersebut Bisa Mengalami Kerusakan Sehingga Dibutuhkan Personel Yang Punya Pengalaman Oleh Yang Itu Ship To Ship Transfer Adalah Dipilih Orang-orang Yang Minimal Mempunyai Tiga Kali Pengalaman Mengikuti Proses Ship To Ship Transfer Force Jadi Penangamannya Tidak Bisa Merusak Selang Bila Ada Personel Yang Menangani Yang Tidak Mempunyai Kondifikasi Maka Berpotensi Selang Tersebut Untuk Tidak Bisa Dipak Selang Ini Sangat Mahal Kait Dengan Cara Penangatan Yang Tidak Benar Kurang Berpengalaman Maka Kita Harus Tahu Bagaimana Cara Mencegah Agar Tidak Terjadi Over Vending Oleh Karena Itu Vendor Yang Ada Di Dupan Ada Namanya Primary Vendor Vendor Yang Di Ujung Belakang Juga Primary Vendor Di Tengah Tengah Ada Namanya Secondary Vendor Ini Tujuannya Adalah Untuk Mencegah Terjadinya Over Vending Penanganan Selang Penanganan Selang Selang Dari Satu Kapal Ke Kapal Berikutnya Itu Biasanya Tidak Bisa Dengan Tenaga Manusia Mengirim Mengirim Tidak Bisa Dengan Kru Sehingga Mengirim Pasti Menggunakan Lifter Tidak Boleh Menggunakan Kawat Jangan Mengangkat Tidak Boleh Menggunakan Besi Pengangkatnya Harus Menggunakan Tali Nilol Selang Dan Lebar Pengangkatnya Ini Permukaan Yang Berhubungan Dengan Selang Itu Tidak Boleh Kurang Dari 150 Mili Sehingga Selang Yang Tadi Dibawa Ke Kapal Lain Tidak Akan Mengalami Overbending Dan Tidak Terjadi Gesekan Itu Menggunakan Tali Nilon Tali Nilon Tersebut Kita Kenal Dengan Bahasa Kimian Yaitu Polypropylene Jadi Kalau Beli Di Pasaran Kita Cari Nilon Dengan Polypropylene Sekali Lagi Kawat Kawat Yang Digunakan Untuk Mengangkat Selang Itu Tidak Boleh Dari Yang Besi Atau Steel Wire Nah Kriteria Kriteria Yang Saya Sebutkan Tadi Bila Itu Pernah Terjadi Maka Berpotensi Selang Untuk Kepentingan Ship To Ship Transfer Sudah Tidak Boleh Dipakai Kembali Demikianlah Apa Yang Bisa Saya Bagikan Semoga Ini Bisa Bermanfaat Bagi Para Nakoda Para Person Yang Ditunjuk Oleh Perusahaan Untuk Melakukan Ship To Ship Atau Apa Itu Perusahaan Pelayan Jasa Yaitu Berkait Dengan Ship To Ship Sekali Lagi Agar Bisa Mendapatkan Sharing Dari Kami Berikutnya Bisa Subscribe Di bawah Ini Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Bisa Bisa